Intro Sahabat kece, dari turnamen Total Energies BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2022 dari 7 wakil Indonesia yang berlaga 5 diantaranya lolos ke babak 32 besar Ya, pasangan ganda putri Siti Fadia Silva Ramadanti dan Ripka Sugiyarto menjadi wakil kelima yang meraih kemenangan pada hari pertama usai mengalahkan wakil Chinese Taipei Chang Ching Hui dan Yang Ching Tun 2114-218 Ya, meski keduanya tak akan dipasangkan lagi usai kejuaraan dunia 2022 namun, baik Siti Fadia maupun Ripka Sugiyarto berhasil menampilkan permainan yang luar biasa hari ini sementara 4 kemenangan lainnya diraih Jonathan Christie yang menjadi unggulan ke-7 dengan mengalahkan pemain Perancis Toma Junior Popov 219-2111 kemenangan juga diraih oleh Gregoria Madeska Tunjung atas pemain Scotlandia Kirstie Gilmore Grego unggul 24-22 dan 21-7 sementara pasangan Rehan Novel Kusaryanto dan Lisa Ayuku Sumawati sukses meraih tiket 32 besar usai mengalahkan ganda campuran Taiwan Li Ji Hui dan Su Ya Ching 2114-219 unggulan ke-6 Tunggal Putra Antoni Sini Sukaginting juga meraih kemenangan usai mengalahkan wakil Brazil Igor Chulho 13-21, 21-15 dan 21-12 sementara 2 kekalahan dialami oleh Tunggal Putra Chiko Aura Dwi Wardoyo takluk di tangan wakil Malaysia Eun Seyong, 16-21 dan 10-21 sementara itu Tommy Sugiyarto juga harus angkat koper usai dikalahkan unggulan ke-16 dari Thailand Kun Lafut Fitisan, 17-21 dan 10-21 sementara inilah hasil lengkap pertandingan babak pertama pada hari pertama, Senin, 22 Agustus 2022 baik di lapangan 1 hingga lapangan 4 terima kasih telah menonton! selamat menikmati! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton